Gugatan terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilayangkan oleh Koalisi Keselamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi, seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Kualhi, dan LBH Jakarta. Keputusan hukum yang digugat adalah Surat Keputusan Gubernur No. 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G oleh PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang. Majelis Hakim meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencaput izin reklamasi karena beberapa hal. Di antaranya penyusunan amdal tidak melibatkan nelayan, reklamasi merugikan nelayan, dan reklamasi dapat merusak lingkungan. Mengabulkan gugatan penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk seluruhnya. Keputusan Gubernur No. 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudah Tertanggal 20 Desember 2014. Putusan ini disambut ucapan syukur dan sorak kemenangan para nelayan. Dimenangkannya gugatan nelayan terhadap reklamasi Pulau G tak diambil pusing oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah saya kira itu kan belum inkrah biarin aja. Kalau buat saya mah itu gak ada masalah. Makanya kalau dia cabut izinnya ya buat kita proses lagi. Makanya kalau dicabut lagi kita tinggal cari aja Jakpro mau ngajuin lagi gak yang baru. Kita bisa lelang yang baru. Kisru soal reklamasi pesisir utara Jakarta mulai terkuak pasca KPK menangkap M. Sanusi, Ketua Komisi D DPR-DDKI 31 Maret 2016 lalu. Sanusi diduga menerima suap dari pengembang proyeksi reklamasi terkait pembahasan rapur dan reklamasi yang sedang digodok DPR-DDKI Jakarta. Adi Suryo Baskoro, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET. Selamat menerima sugeris. Selamat menerima sugeris. Terima kasih.